Apa itu ilmu saya? Pandan, Pak Ji. Pandan, apa itu pandan? Jadi jam istirahat kantor saya ke Pasar Cicadas, cari ketua ngampe gitu. Sorenya saya di rumah, saya guntingkan yang untuk itu, saya masukkan air untuk nanti saya minum. Saya kan nggak bisa kalau minum air dingin. Saya siapkan air panas, terus saya makan mandi. Si pandan yang sembilan lombar itu kan saya bosokin ke sini. Tapi kan selagi digoset itu Pak Ji sakitnya, subhanallah, sakit banget. Nggak apa-apa. Siapa? Oi, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yanni yang semalaman terus cerita Pak Ji. Saya mau sedikit cerita dulu ya Pak Ji ya. Saya tahu YouTube Pak Ji itu tanggal 11 September. Pada saat saya lagi tugas di Jakarta, nggak bisa tidur Pak Ji. Jadi saya cari-cari, abis dengerin murotan, menemukan videonya Pak Ji itu. Terus akhirnya saya bablas nggak tidur Pak Ji sampai subuh. Ngapain? Semua lihat gitu. Nonton? Oh, gelo. Semua pindah, ini kok aneh. Sebenarnya kok ini aneh? Iya. Sebenarnya kok ini aneh. YouTube-nya aneh apa saya-nya aneh? Iya, dengerin testimoninya, dengerin ilmu-ilmunya gitu. Tapi saya sepanjang perjalanan itu kepikiran gitu. Apa yang kepikiran? Coba saya praktekin. Apa yang dipraktekin ya? Jadi apa yang dipraktekin ilmu saya? Nah, kemarin itu pada saat yang pertama kan saya coba, sama sekali kan belum mengenal Pak Ji kan, saya baru berani cat aja gitu. Kata Pak Haji, coba sedekah subuh saya coba laksanakan. Terus yang sedekah katungan itu dibahas saya laksanakan juga Pak Haji ya. Nah, terus pulang dari Jakarta itu saya nggak bisa menengok Pak Haji. Nggak bisa menengok. Iya, nggak bisa gini. Jadi kayak babi gitu ya. Harus bersosong sama badan-badannya. Terus ibu merasakkan tempat itu ilmu saya. Pandan Pak Haji. Pandan, di apa itu pandan? Jadi jam istirahat kantor saya ke Pasar Cicadas, cari ketua ngampe gitu. Nah, sorenya saya di rumah, saya guntingkan yang lujudu itu, saya masukkan air untuk nanti saya minum. Oh, saya kan nggak bisa kalau minum air dingin. Iya. Nah, saya siapin air panas, terus saya pakai mandi. Iya. Ya gitu. Si pandan yang semenang lembar itu kan saya bosokin gitu ke sini. Tapi kan selagi digosokin tuh Pak Haji sakitnya, dan subhanallah, sakit banget. Nggak apa-apa. Kalau pengen sanggup begitu. Sakit terus panas. Tapi tanpa saya sadar, saya kok gini-gini. Bisa. Tepuk tangan lho. Alhamdulillah. Jadi? Beneran. Asun ya Pak Haji. Oh, luar biasa. Jadi, kok bisa ya gitu. Bisa ya, bisa digerakin. Iya. Nah, terus udah gitu, selesai mandi. Saya minum kan, terus saya cerita sama anak. Yang Nabilah itu Pak Haji. Sayang, ibu kemarin makhluk melihat ini-ini. Terus ibu praktek. Katanya lihat, ibu bisa tengok. Saya bilang, ibu bisa gemit lagi. Anak saya tuh nyengit. Saya kirimikan video-video nyitanya. Iya, aneh. Youtube saya aneh. Saya bilang, ibu mau praktekin BDA, selamat. Selamat. Amin. Karena kan anak saya tuh kan lagi sedih Pak. Iya. Harusnya kan, Oktober dulu tuh dia nikah. Tapi dikandalin gitu Pak Haji sama berkokoknya gitu. Jadi, saya bilang, kata ibu mau doain teteh, pasti Allah ijabah kalau doa jadi seorang ibu. Iya. Teteh dapet gantinya. Nanti anak tunggal lagi ya. Saya bilang gitu. Amin, amin. Dia bilang gitu. Nah, habis berapa hari dari situ, betul-betul saya praktekin depannya ya Pak. Depannya? Dari seorang karangin depannya ya. Dia ijim aja? Pasrah. Oh, pasrah. Allah mengijabah ya teh ya. Saya bilang gitu. Soalnya sakit kamu, sakit ibu juga. Dia bilang gitu kan. Pulang dari saya kerja. Dia kan baru keterima kerja di PIS Pak Haji di Steamboot gitu. Ibu kenal Nadief enggak katanya temen aku. Enggak, saya bilang enggak tahu. Itu kan suami aku dari SMA katanya gitu. Terus dia cerita gini-gini-gini gitu. Terus kenapa? Aku baru ketemu lagi, lost contact lu 6 tahun. Gitu. Aku boleh enggak diajak makan? Akhirnya dia enggak ajak makan. Itu hari pertama. Terus hari... Itu selamat diselakkan ya? Ya, nah hari berikutnya tiba-tiba dia maghrib. Ibu aku shock. Kenapa? Ih si Nadief kok tiba-tiba begini sih aneh katanya gitu. Semangat. Aneh kenapa? Ya, jadi bukan berperilaku seperti sahabat lagi gitu Pak Haji. Tapi seperti kasih sinyal gitu. Ya, saya bilang kan kita mohon ganti yang terbaik dari Allah. Tapi tetap anak tunggal lagi. Saya bilang kan anak tunggal-tunggal lagi kan teh. Ya, sibuk katanya gitu. Jadi, kemarin kan saya minta hajat saya untuk putri saya ya Pak Haji. Jadi, habis diselakangin putrinya ketemu sama teman SMA yang udah enggak tahu. Terus siang si cowok ini seperti ngasih sinyal. Nah, kemarin kan dia baru keterima jadi CEO-nya Borongdong ID Pak Haji. Yang dibentuk oleh Gubernur Jabar untuk para ASN agar berbelanja di aplikasi itu gitu. Nah, kemarin launching kan di Bali. Nah, kan kalau kita paham ya anak bahagia sama enggak ya. Beberapa hari ini saya lihat ini senyumnya udah normal. Ya, senyum anak saya tuh udah normal gitu sih Alhamdulillah. Berarti tuh selakangnya dahsyat juga ya. Iya Pak Haji. Nah, bolehkah selakangnya dipinjem nih? Nah, udah-udah gitu. Tadi tuh ibu-ibu pada denger kan di mobil. Iya. Gimana? Gimana aku shock lagi? Apa katanya? Kenapa lagi? Kok teman-teman yang tadi beribut aku mau nikah ya? Ya, katanya gitu. Nikah sama siapa? Sama nama diup. Kata diusaha. Ya Alhamdulillah. Kan ingat kata Pak Haji apapun. Ternyata no comment. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah sih cuma jadi deg-deg. Seperti itu Pak Haji. Padahal baru selakangin ya? Iya. Belum setahun dilakangin ya? Saya baru tiga hari ini. Tiga hari. Betul. Nah, termasuk yang di pekerjaannya ini juga kan dia baru kerja tiga hari ya Pak Haji. Iya, kalau biasa. Bersenangan dengan yang dia ketungguan Nadir itu. Nah, saya bilang, saya selakangin juga sedang dia mau pergi. Tateh sekarang bukan pegawai percobaan sambil nunggu CPNS kan Pak? Apas tanggal 30. Tapi buat ibu tateh udah jadi manajer. Iya. Ucapan adalah doa. Buat ibu tateh jadi manajeran. Ucapnya yang bagus bagus. Jadi, pas di hari pertama dia diajarin, ini kerjanya kamu tuh ini. Nah, terus di hari keduanya langsung dites yang kemarin diperkenalkan sistem-sistem itu langsung dites anak saya. Alhamdulillah langsung bisa. Nah, kemarin dia bisa membuat sistem juga Pak Haji. Karena alatnya itu kan ada tiga. Ada di Jakarta dua, di Bandung satu. Nah, dia nggak bisa membedakan nih pelanggan yang masuk dari Jakarta sama Bandung dalam satu sistem nggak kelihatan kan? Jadi, dia mencoba mengakomodir sistem itu agar memudahkan gitu. Nah, si bosnya tuh seneng kemarin tuh. Nah, kemarin ibu doain aku katanya gitu. Nah, kenapa teh? Ya, aku dimasukin ke grup manager. Nah, gitu. Lagi kan bertiga hari ya. Iya. Kenapa dimasukin ke grup manager? Nah, kemarin dia aku juga. Jadi, semuanya ke aku semua, bu. Terus, aku sekarang dikasih lagi. Nah, bilang bisa ini nggak? Nah, dia alhamdulillah selama dikasih pekerjaan-pekerjaan itu, lancar. Dan saya bilang. Berarti sekarang diselakangin aja tiap hari. Iya. Kalau bisa, pagi sore. Pagi mau berangkat, sore mau tidur. Pagi bangun tidur. Kalau bisa, sehari tiga kali. Bangun tidur, mau berangkat kerja, sama mau tidur. Oh, lebih dari tiga kali. Lebih. Minumnya, makannya juga saya ikutnya gitu. Oh, iya, lebih bagus. Iya. Terus aja. Apa punya hajat ibu. Nanti kan ibu, mumpung ada di sini. Ibu nanti hijab sama anak yatim tahajud. Dia kan manjur-manjur nih yatim tahajud. Terus, apa pertanyaan ini sekarang ke saya? Termasuk yang kemarin suami saya juga, Pak Haji. Dia kan sekarang lagi yang saya cerita itu, dia... Iya, sekarang pertanyaan ini apa, Pak? Iya, pertanyaannya saya. Iya, saya ingin dia makin... Sekarang ibu praktekin ke putrinya kan terkabul nih, sedikit-sedikit ya. Kenapa nggak ibu praktekin selakangin suaminya? Praktekin juga, Pak Haji. Ya udah, sama air kompokan. Iya, malah tiba-tiba dia bilang, ini kemanainya, bimbit ya, Pak Haji. Dia bingung gitu. Saya bilang gini nih, Pak, kan saya udah kirim-kirim videonya, Pak Haji. Terus, rido kan, saya bilang kalau ini, udah kita sedekahin aja luas. Pak Haji tuh luas loh, lahannya, Pak. Kayaknya kalau ditanamin korma, ih, subhanallah, saya bilang jadi penuduk. Terus kan itu pohonnya kan, pohonnya akan tumbuh lama, ceklar gitu. Jadi kenangan-kenangan, jadi ibadah juga. Itu nggak ada hitungan detik lah, Pak Haji. Kan saya abis subuh itu kan, sayang. Iya, rajikan, rajikan selakangan. Terus, saya kan ke lantai tiga, dia kan lagi antong gitu sama pohon kesayangannya. Jadi langsung saya peluk gitu, saya cium gitu kan. Asik banget sih, saya bilang gitu. Dia ini, katanya gitu, cerita gini-gitu. Jadi saya bilang, yaudah, hantarin aja ke Pak Haji lah, saya bilang gitu. Mau gitu nabimanya? Pasti maulah, saya rekam sekarang. Akhirnya saya kirim, langsung ke Pak Haji rekam. Maaf, ini langsung dijawab. Saya bilang, kata Pak Haji kirim. Tapi kamu hari ini, besok. Loh, saya bingung juga kan. Karena sebelum Jumat. Kayaknya jangan sampai lewat Jumat. Karena kan Jumat Barokah. Lagi, ntar malam kan luar biasa. Ibu langsung ijab kan, ditajur. Nah, sekarang yang jadi, yang ingin saya, hajatkan dari yang saya hadapin sekarang, Pak Haji. Itu kan, saya ada piutang dengan orang. Ada dua orang, tuh uang saya di luar gitu. Nah, orang ini tuh sudah berapa bulan ini menghilang gitu. Nah, dengan saya kemarin sibuk cari kendaraan untuk ngirim itu kan, Pak Haji. Saya jadi nggak ingat orang itu. Saya telepon lah, biasanya nggak diangkat. Nah, tapi sebetulnya diangkat gitu. Tapi suaranya putus-putus, ini ibu lagi di mana? Saya tetap bilang gitu. Aku di Turki, ibu. Aku kerja. Loh, kok jadi ke Turki? Saya bilang, nyasar-nyasar ke Turki. Ibu ninggalin urusan dengan saya dong, saya bilang gitu. Nggak, Bu Fitri, justru saya gerah katanya. Kalau ingat-ingat ibu tuh, saya terlalu ingin cepat kembaliin uang ibu gitu. Jadi, dia udah ikutkan baik, Pak Haji gitu. Jadi, saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali setelah saya WA. Saya ini nggak respon, Pak Haji. Tapi pas niat sedekah, ada aja jalannya dia ngangkat. Iya. Jadi, saya tinggal yang satu lagi itu, Pak Haji. Apa pertanyaan ibu sekarang ke saya? Ya, itu gimana caranya untuk si perusahaan itu tanpa harus saya... Berapa nilai uangnya? Ya, kurang lebih 600. Juta? Iya. Ibu remes-remes alat lamin, taruh di mukanya suami. Uang yang 600 masuk rekening saya. Remes-remes taruh di mukanya suami. Remes-remes taruh di mukanya suami. Sambil bercanda. Nanti masuk duitnya 600 juta. Nggak ada dia, ada yang lain. Oh, gitu. Udah lagi? Iya. Pokoknya ibu, medianya suami, mukanya suami. Lagi makan, bangun tidur, lagi di kamar. Isinya cuma nyemok-nyemok, mukanya suami. Pakalak amin ibu. Nanti cair 500 juta dari mana aja. Udah lagi? Ya, sementara itu. Cuma yang khususnya itu aja, Pak Haji, saya ingin obat luka hati anak saya itu... Kan diselakangin, ya. Tidak dikonsistenin, sama diituin, volumenya ditambah. Iya. Sari tiga kali, sari empat kali, sari masyarakat, sari masyarakat mungkin. Nanti saya ke anak itu gimana kalau ke rumah? Jangan salah nih, si cowoknya anak saya itu. Mama, ada Nadiem. Ramas buru-buru tangan kanannya. Taruh di muka ibu, langsung buat salaman. Ibu ngomongin apa? Keserah. Nikahin anak saya. Lamar anak saya. Apa ibu sebut aja? Tadi mau. Gitu. Iya. Kan belum dicoba. Iya, iya. Saya coba. Iya, sementara itu. Sip, tempat kanan dong. Alhamdulillah. Kasih dari dulu yang biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.